Hai pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai efek dirty atau efek kotor jadi kalau kita cari gambar teksturnya kita ketik di search searching itu dirty atau dirt kemudian ini contoh gambar yang saya ambil dari freepik nah kemudian untuk mengubahnya menjadi titik-titik noda yang agak jelas gambar yang kita copy ini kita ubah melalui kita klik menu bar bitmap kemudian kita pilih mode kemudian kita pilih black and white nah ini sudah ada setelannya mungkin bisa sampai ke 200 Hai kemudian kita pilih line art lalu oke nah ini sudah hitam putih Hai lainnya tadi masih ada warna abu-abu Hai yang cuma hitam dan putih kemudian agar gambar ini bisa digunakan menjadi vektor kita klik kanan terus kita outline trace lalu kita pilih high quality image Hai nah untuk setelannya kita klik spesifiknya dulu ada yang hilang itu yang warna putih Hai kemudian smoothingnya dikurangin jadi 13 untuk detailnya ini terserah dari teman-teman mau di buat sedetail Hai sampai berapa persen setelah itu kita klik Oke Hai sudah jadi Hai ini kalau kita lihat ini kemudian kita klik kanan on group yang putihnya kita hilangkan Hai kemudian ini yang sudah jadi noda kita Hai 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 combine Hai jadi satu titik Hai bahwa Hai sepertinya masih ada satu kotak lagi di belakangnya Hai nih coba Hai ini udah Hai 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 selamat menikmati selamat menikmati